Serem sekali Kalau malam-malam kesini ya Ya berada di bangunan terbengkalai sendirian Ya walaupun siang-siang cukup merinding juga ya Ini adalah rumah seorang polisi Cuman disini rumahnya emang megah banget Dewahlah pada zamannya Oke teman-teman balik lagi di channel Gagas Agasta Dan kali ini saya akan mengeksplore kembali Sebuah bangunan terbengkal ya teman-teman Ya jadi ini adalah rumah yang terbengkalai Sekitaran daerah Seleborn teman-teman Jalan Tufaraf ya Dan ini berada di tengah-tengah komplek teman-teman Jadi saya agak riskan Kalau misalkan saya opening dari luar teman-teman Takutnya ada warga yang memang sensi dengan Konten kreator seperti saya ini Dan ya cukup malahkan untuk manjat ke pagernya teman-teman Dan kebetulan saya akan memulai eksplore dari kamar ini teman-teman Jadi ruangan ini cukup lega ya ke belakang sana Dan disana ada bagian depan rumahnya Cuman kita langsung aja ke TKP nya Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagas Agasta Dan selamat menyaksikan Oke teman-teman Jadi inilah Kondisi Bagian Kamar depan rumah terbengkalai Jadi kamarnya terpisah ya Dengan rumah yang sebelah sana tuh Ini bagian sampingnya nih Dan disini kita menemukan sebuah Spring bed Yang masih cukup layak sih Ditempatin ya Masih bersih lumayan lah Gak terlalu lapuk Ada bantal guling juga Dan kita akan masuk ke bagian pintu ini nih Bismillahirrahmanirrahim Eh salah ya Kesini harusnya Oke men Gila nih Ngeri banget Wow Udah kayak Kos-kosan ya Ini bagian apa nih Nung Udah kayak kos-kosan bener ya Ada sekat-sekatnya Ada spring bed Ada meja juga disini Dan Ke bagian sebelah sini Assalamualaikum Ada spring bed juga nih Ya mungkin Rumah ini adalah Kos-kosan mungkin ya Dijadikan kos-kosan gitu Untuk Para Warga Atau anak sekolah yang Sekolah di dekat sini Kayaknya sih Assalamualaikum Wow Sama sini juga ya Tuh Ada spring bed juga nih Men Saat beruntung nih Saya bisa masuk ke Bagian Rumah ini Karena Sangat langka sekali Rumah-rumah terbengkala itu Apalagi di daerah Cerubuan Mungkin hanya ada di beberapa Losok-losok Oh Ini juga nih Kayaknya dapur Dan disini saya bisa Masih bisa menemukan Sebuah botol Tupperware Tupperware Kayaknya belum Kayaknya ini belum lama ya Terbengkalainya Karena masih cukup layak Untuk di Tempati Tuh Ini juga WC ini Serem sekali Kalau malam-malam kesini ya Nah ini juga nih Assalamualaikum Oke Kalau di bagian sini Saya menemukan Sebuah payung Dan Hanya ada botol-botol Untuk makanan Ini juga WC nih Gila Ya ini kayaknya kosan deh Rumah Terbengkalai yang Ada kosan Ini kamar juga Sebenarnya kamarnya Kecil-kecil ya Ya cukup sih Untuk Kosan anak SMA Anak SMP lah Kalau ini apa ya Kayaknya Ke ruangan Samping Wow man Oh ini jalan nih Jalan ke belakang nih Yang kita lorong Nanti kita kesana ya Bisa dilihat Ada beberapa kamar Yang ada disini Dan kita akan mencoba Masuk ke bagian sini Emang ada jalan Ternyata ada jalan teman-teman Kesana Kita coba kesana ya Gila sih ini Emang sempit banget Ruangannya Membuat saya sesak nafas Gitu kan Kita akan coba deh Ke bagian sini nih Untungnya Pipinya terbuka ya Dan tetap kita harus hati-hati Takutnya menginjak sesuatu Cukup gak ya Gila ini sempit banget Harus dipinahin nih Kayunya Takutnya menginjak kaca ini Harus sedikit-sedikit Saya bisa melewati Lorong yang cukup sempit ini Teman-teman Gila nih Disini juga ada WC Ya Cukup modern Misalnya Oh man Gila ya Dan Ini adalah bagian belakang Daripada rumah ini Teman-teman Tapi sebelum kita Ke bagian belakang sini Apa kesini dulu ya Kayaknya kesini dulu deh Ini bagian belakang nih Ada rak-rak piring juga Jolang Oh Sudah sangat terbengkalai Membuat bulu kuduk merinding Kita coba deh Ke bagian sini ya Karena lega juga Kalau yang tadi Sampai sekarang lega Oh Disini juga masih ada beberapa Barang-barang Berobot rumah tangga Anjay ini Nutrisari Jaman kapan ini ya Udah lama banget Saya pengen banget Saya pengen banget dulu Beri Nutrisari Kayak gini Cuma sama orang tua Gak boleh Jaman Mengerikan berada di bangunan ini ya Mengerikan berada di bangunan ini ya Ke bagian utama dari Rumah terbengkalai ini teman-teman Ya berada di bangunan terbengkalai sendirian Ya walaupun siang-siang cukup merinding juga ya Apalagi ini Sepi Dan kebetulan ini Di tengah-tengah Pemukiman warga Gokil Bismillahirrahmanirrahim Semoga aman ya Ini Explore yang sangat seru sih Menurut saya Layaknya Ada di perumahan Jendral yang berada di Majalengka teman-teman Yang masih full lengkap Perabotannya Oke deh Disini sejuk juga ya Kita lanjut lagi Oke Assalamualaikum Masih banyak perabotannya Teman-teman Ini udah Menit ke Sembilan Oh inilah Meja makan nih Masih banyak Gelas-gelas Perabot Piring Lengkap semua ya Tuh Masih lengkap Semuanya ada disini Ada gelas-gelas Cuman kenapa Nggak dipindahkan ya Ke tempat yang lebih Layak Disitu juga ada foto Waktu di muka Ya Dan Coba kita ke bagian sini Ini juga nih Ada Kayak Tempat Apa gitu Entahlah Oh jadi nyambung kesini nih Ya Cuman ada salah satu Oh bisa dibuka ternyata Anjir Ini kursi 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 Ada disini Satu-satunya Maksudnya apa nih Merinding ya Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Merinding banget Ada kursi yang Ada disini Tutup lagi deh Kita ke bagian sini dulu nih Teman-teman Wow Gila ya Keren parah sih Nah kalau ini Ini adalah bagian tengah Eh bagian Iya bagian tengah Itu kamar depan Rumah ini Tuh Ini juga nih Kamar depan Eh kamar depan apa Ruangan depan Mungkin ruang berkumpul Keluarga Udah sangat polosan ya Gak ada barang-barang lagi Dan tepat di depan sana Ada Keranjang Untuk tidur Yang udah di Keluarkan Oke Kita lanjut lagi deh Ke bagian Sebelah sini ya teman-teman Wow Sungguh sangat Berontakan Masih banyak Tas-tas yang ada Disini teman-teman Ya Tuh Nah ini tas-tas mahal Semua nih Disini juga masih ada album Disko Remix Ya tahun berapa ya Anjay Ini barang berharga nih Kantong-kantong Tentang juga nih Banyak tas-tas Yang pada zamannya mungkin Branded Mahal Tuh ada Cardless Apa Handphone Ada J2 Pro juga ini ya Ada HPnya gak ya Coba kita cek Coba kita cek teman-teman Kan kebayang Kalau masih ada HPnya nih Udah gak ada Kalau masih ada HPnya Kita jual aja sekalian Blackberry Digital satelit Digital satelit Ya sudah Sangat Terbengkalai Ini juga nih Banyak album-album Wow Oh ini Al-Quran Oke deh Simpen aja Ini Mungkin anaknya nih yang lagi pendidikan polisi ya Kayaknya nih rumah Anggota polisi deh Ada suara depan sana Jiru merinding Kita ke bagian sini dulu deh Karena kebetulan Di bagian sini Masih ada ruangan Kamar Wow Kaligrafinya bagus ya Emas Ada amplop juga nih Oh man Mantap Masih ada kacamata Remote AC Amplop Ini Lonceng rumah Bell ya Ada sejadah juga Dan Disini ada kalender yang tepat Berada di tahun 2018 Apa mungkin ini rumah Sudah terbengkalai dari 2018 Teman-teman Ya Maybe lah So Suaranya Ngeri banget Masih ada Oh ini yang tadi nih Hingga mau kesini Ternyata Ada handuk juga Handuk yang Ini handuk apa Baju ya Oh iya handuk baju ini Kayaknya Entahlah Saya gak ngerti Oke lanjut lagi teman-teman Ke bagian sini Udah Lanjut ke kamar yang sini Kita bisa nemu Apa lagi nih disini Banyaknya sih Buku ya Buku-buku Tuh Kumpulan doa lengkap Ini juga nih Apa nih alat Oh tensi bos Ini tensiannya Gila mantap Masih ada tensian Tensian otomatis Lanjut lagi Teman-teman Saya denger suara Anjir Suara apa ya Saya deg-degan deh Selur disini Enggak tau kenapa Oke deh Oh man Kita menemukan harta karun Disini banyak sekali Barang-barang Kesini dulu deh Eh taruh dulu deh Kita simpen ya Kayaknya kesini dulu deh Ya disini hanya ada Beberapa Barang kursi Ada lemari juga nih Tuh Tidak tau dalamnya apa Ada apa-apa Saya aku ingat Waktu ekspor di Rumah Jenderal Daerah Kuningan Pas saya buka Apa Soroknya Kalau bahasa senda sorok Ada tikus teman-teman Oke men Lanjut lagi nih Ke bagian samping Oh man Ini kok beda sendiri ya Warahnya putih Capnya warah putih Dan mungkin kita akan Ke bagian Ada orang men Ke bagian rumah Ke bagian kamar yang ini nih Di bagian kamar ini Banyak sekali Barang-barang ya Masih ada Meja-meja Surat persuratan meja Jaman dahulu banget Berkas semua sih Koper-koper Memang Kayaknya ini orang kaya nih Dalamnya Kayaknya juga kasur lipat Iya ya Kasur lipat bukan ya Entahlah Ada lemari juga Dan banyak buku-buku yang besar Kita gak perlu buka ya Karena Malas juga Cukup kita review Dari sini lah Ini juga banyak kunci-kunci nih Ini apa ya Gokil Ya Berada di bangunan terbengkalai Rumah Dekat pemukiman warga Kita explore itu Bikin Deg-degan Takutnya ada warga yang Memang memperhatikan Gerak keriksa Untuk masuk rumah ini Teman-teman Takutnya disangka maling Gitu kan Ya walaupun Kita ada bukti Kita ada bukti video Bahwa kita hanya bikin Sebuah video Untuk Di channel youtube Teman-teman Oke teman-teman Mungkin cukup siang Untuk explore kita kali ini Di bangunan terbengkalai Yang berada di daerah Cirebon teman-teman Tepatnya di daerah Tuparef Dekat pemukiman warga Mungkin ini adalah rumah Seorang polisi Entahlah Cuman Disini rumahnya emang megah banget Mewah lah Pada jamannya ya Dan disampingnya ada kos-kosan Cukup sekian Semoga Video ini bisa mengebar Teman-teman semua Jangan lupa subscribe Comment and like Channel dari SakaSata Dan Selamat Siang